Tunggal putra asal Jepang, Ken Tomomota, dikabarkan akan segera menyudahi karirnya setelah tampil pada ajang Thomas Cup 2024. Menjelang Thomas Cup 2024 di Chengdu, China pada 27 April hingga 5 Mei mendatang, kabar mengejutkan datang dari Ken Tomomota. Pemain berusia 29 tahun tersebut mengumumkan pensiun membela tim nasional Jepang di ajang internasional melalui konferensi Perez di Tokyo. Jepang, Kamis, 18 April 2024 hari ini. Dengan kata lain, Thomas Cup 2024 akan menjadi tunamin internasional terakhir Momota bersama tim nasional bulu tangkis Jepang. Dalam perjalanannya, Momota sempat menjadi pemain yang sulit dikalahkan oleh para rival-rivalnya di nomor Tunggal Putra. Dia bahkan menduduki tahta sebagai raja bulu tangkis dengan berada di peringkat pertama dunia BBM selama 121 pekan berturut-turut. Label sebagai raja bulu tangkis dunia digenggam Momota sejak 27 September 2018 hingga 23 November 2021. Puncak performa Momota terjadi pada tahun 2019 di mana dia menorehkan 12 final dengan 11 diantaranya berbuah bilara juara. Dalam tahun ini, gelar-gelar bergengisi seperti All England Open, juara Asia hingga kejuaraan dunia, mampu digenggam oleh paduga Kento Momota. Maka kata Ayar, ekspektasi besar tersemat dipundak Momota untuk meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 pun menggauh. Nasib berkata lain, kecelakaan mobil yang dialami Momota usai gelaran Malaysia Master 2020 menjadi tanda penurunan performanya. Sejak mengalami insiden naas tersebut, Momota kesulitan bersaing di level atas dan akhirnya dia pun harus turun peringkat. Tidak hanya itu saja, ekspektasi publik negeri Sakura untuk melihatnya menyabet medali emas Olimpiade pun urung terwujud. Dan kini, dalam pembaruan peringkat BWF pada Selasa, 16 April 2024, Momota menduduki peringkat ke-52 dunia. Kesempatan terakhir Momota kini berada di Ajang Tomaskap 2024 untuk membawa Jepang berjaya di podium tertinggi. Di Tomaskap 2024 sendiri, Jepang tergabung dalam grup B sebagai unggulan keempat bersama Taiwan, Jerman, dan Republik Jeska. Mendapat kalian tulis di bawah ini.